Pada tanggal 30 Oktober tahun 2022 lalu, bertempat di salah satu restoran di Jakarta, PT Dana Syariah Indonesia bersama PT BPD Kaltim Kaltara atau Bank Kaltim Tara melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. Bapak Taufik Al-Jufri selaku CEO dan founder Dana Syariah bersama Bapak Heru Zaman selaku Direktur Bisnis dan Syariah Bank Kaltim Tara hadir secara langsung dalam melakukan penandatanganannya. Penandatanganan PKS ini merupakan follow-up lanjutan atas MOU yang sebelumnya sudah dilakukan dana syariah dengan Bank Kaltim Tara di Kalimantan. Kerjasama yang disepakati antara dana syariah dan Bank Kaltim Tara berupa penyaluran pembiayaan pembangunan konstruksi rumah tinggal bagi developer properti atau dana konstruksi, dan pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat umum atau dana rumah. Bapak Heru Zaman menyambut baik dengan adanya PKS antara dana syariah dengan Bank Kaltim Tara. Beliau mengatakan kerjasama ini bisa menjadi model sekaligus menjadi ikhtiar dalam mengimplementasikan amanah regulator agar perbankan dan fintech dapat berkolaborasi. Sedangkan dari sisi syariah bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan syariah. Ya kita paling tidak kan bisa meningkatkan prosentasi inklusi keuangan syariah yang masih 35% mungkin ya kalau inklusinya. Ya ini ya menambah, kita sama-sama syariah itu jadi menambah kuat lagi. Sama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kemahnya sekema syariah juga, jadi semakin banyak. Insya Allah semakin berkah. Bapak Taufik Al-Jufri menyampaikan pula hal yang senada. Kerjasama yang sudah resmi antara dana syariah dan Bank Kaltim Tara ini menjadi bukti kuat bahwa sebetulnya fintech dan bank tidak bersaing. Melainkan dapat berkolaborasi dan memiliki produk yang bisa saling melengkapi. Dengan kerjasama yang sudah resmi antara Bank Kaltim Tara dengan fintech dan syariah ini, ini menjadi bukti yang kuat bahwa sebetulnya fintech dan bank ini tidak bersaing tapi berkolaborasi gitu. Dan produknya saling melengkapi. Sehingga kita berharap contoh konkret dari kerjasama ini menjadi contoh kerjasama fintech dengan bank-bank lain berikutnya insya Allah. Karena sudah dimulai dengan Bank Kaltim Tara yang ternyata bisa gitu kita berkolaborasi. Walaupun membutuhkan waktu yang agak lama tapi Alhamdulillah akhirnya kita bisa. Di tahap awal ini kita memang mulai dari yang paling mudah dulu. Biasa kita supaya engagementnya ini bisa mendekat, bisa kuat, kita cari yang paling mudah diterapkan dulu. Yang paling mudah diterapkan ini adalah kolaborasi pendanaan untuk melayani pembiayaan properti. Seperti di dana syariah yaitu konstruksi dan dana rumah. Jadi kita mulai dari yang itu dulu. Tapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Hairu bahwa kemungkinan-kemungkinan lain, inovasi-inovasi lain sejauh itu masih bisa cocok dengan aturan OJK-nya dan sesuai dengan model bisnis kita dan sesuai dengan syariah memungkinkan untuk kita kembangkan. Semoga kerjasama sinergis antara dana syariah dengan bangkal tim Tara ini kedepannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan. Sehingga seperti yang dicita-citakan bersama, dapat berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan syariah yang lebih luas lagi. Tim Dana Syariah melaporkan.